Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Sejumlah masyarakat di desa Tamasau Kecematan Watubangga, Kabupaten Kulaka, Sulawesi Tenggara, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kulaka, guna mengadukan kepala desa yang secara tiba-tiba menutup akses jalan yang dilalui warga, Senin 14 Desember 2020. Di kantor DPRD Kulaka, masyarakat langsung diterima Ketua Komisi 1 Keharudin beserta anggota Komisi 1 lainnya. Kemudian DPRD melakukan rapat dengan pendapat RDP dengan menghadirkan kepala desa serta masyarakat yang didampingi LSM Gaki dan Laki. Jalannya RDP cukup alot namun berjalan sesuai dengan harapan. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Anda yang pertama kali mendapatkan kabar terbaru dari ruang redaksi. Edo Perwakilan Masyarakat mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan sikap kepala desa yang menutup jalan, sehingga itu mereka sampaikan ke DPRD agar dicarikan solusi terkait permasalahan yang mereka hadapi. Tentuan kami untuk melakukan RDP ini agar kami tahu persis sejauh mana visi-visi atau kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa ini dalam rangka penutupan jalan, apakah sudah sesuai regulasi yang ada atau hanya karena keputusan pribadi ya? Karena imbasnya adalah bahwa hampir ratusan masyarakat, baik di gusung motosuk ataupun biasa tetangga itu, merasa terusik atau merasa terganggu dengan penutupan jalan itu. Karena setelah Pak Desa melakukan keputusan menutup jalan akses itu, tadi menjadat tempuh masyarakat hanya ditempuh kepada ketujuannya satu kilo, dengan ditutupnya itu menjadi menjadat tempuh sembilan kilo. Sehingga masyarakat merasa terganggu atau terhalang. Oleh karena itu, kami merasa bahwa apa yang dilakukan Pak Desa ini untuk menutup itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tipe kondisi yang ada, terutama kepada Permendaki nomor 1-2019 yang mengatur tentang aset. Sejak kapan ditutup itu jalan, Pak? Ditutupnya kalau tidak salah, hampir dua bulannya lalu, bulan Agustus kejadiannya itu. Tanggapan Bapak dengan sanggahan-sanggahan Pak Desa seperti kapan? Dari-dari latihan pembelahan ataupun pernyataannya sampai Pak Desa itu masih perlu diuji, karena menurut kami tidak berkesesuaian dengan apa yang disampaikan masyarakat yang kami nampingi kepada kami. Ada beberapa hal yang masih meragukan buat kami, terutama status jalan itu sendiri. Karena Pak Desa menyampaikan bahwa jalan itu adalah jalan yang tidak didanai atau tidak disentuh oleh baik APBD maupun dana desa. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa itu cuma jalan kebun. Sementara disampaikan lagi bahwa luas jalan itu 4 meter. 4 meter itu merupakan jalan standar di desa. Yang intinya adalah bahwa apa yang dilakukan Pak Desa dengan penutupan jalan itu menurut kami belum sesuai mekanisme. Karena seharusnya penutupan jalan di desa, karena jalan desa itu adalah merupakan aset strategis, sehingga keputusan Pak Desa untuk menutupi itu harus dikuatkan dengan persetujuan Bupati. Ini jalan yang ditutup ini milik pribadi atau bagaimana ini Pak? Ya, selama ini digunakan untuk umum. Karena itu jalan desa milik apa? Saya ingin bersumpulan bahwa jalan yang selama ini digunakan dan ditutup merupakan jalan umum, bukan jalan pribadi. Oke, jadi ke depan seperti apa ini nanti? Ya. Kedepan seperti apa ini RDP-nya? Kedepan ini sesuai sepakatan tadi bahwa DPR sudah menyampaikan akan membentuk tim yang melibatkan usur dinas terkait untuk mencari dan mengkali fakta yang sebenarnya. Karena di desa Mautos itu memang desa yang sifatnya, yang kebenarannya di pinggir perlu juga digunjungi oleh DPR maupun pemerintah atau instansi yang berkaitan. Apalagi tadi disampaikan bahwa ada yang belum maksimal di sana, disampaikan oleh masyarakat bahwa empat dosun tapi ada dua dosun itu tidak ada dua dosunnya. Itu juga sebenarnya harus menjadi catatan. Jangan hanya disampaikan bahwa di forum bahwa pembangunan empat desa ini berhasil tapi di sisi lain. Jadi pertanyaan juga, kok bisa berhasil misalnya sementara enam dosun hanya ada dua dosun yang tidak ada. Ini menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Jadi kita akui bahwa memang ada keberhasilan yang ditorekkan oleh kepala desa. Tapi jangan sampai berlindung di keberhasilan itu di penghujung kecepatannya, jadi menciptakan keresahan kepada masyarakat. Sementara itu Ketua Komisi 1, Kak Harudin, mengatakan akan menindaklanjuti pertemuan kali ini dengan ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Kita tuntut tanya masyarakat Ketua Komisi 1 tentang penutupan jalan. Diduga Pak Desa menutup jalan dengan portal. Jadi masyarakat didamping oleh NSM, Gaki, membuat aspirasi masuk ke Komisi 1. Jadi memberikan aspirasi yang tinggi bahwa jalan terbaik itu memang kita duduk bersama. Akhirnya pada hari ini kita RDP dan menyimpulkan bahwa kalau dibicarakan dari Ketua Komisi 1 ini memang ada kekurangan dan kelebihan. Ada pelanggaran hukum di sana, ada pelanggaran undang-undang di sana. Tetapi kesimpulan bahwa rapat pada hari ini sepakat kita semua di sektor tadi, kita bikin tim investigasi turun di lapangan. Baru mengambil satu kesimpulan tindakan rapat ke depan. Seperti apa nanti ini masalah ini? Tadi ada yang dilaporkan seperti apa? Kalau dilaporkan tadi, saya sudah mempertajan dan memperdalam pertanyaan kepada Pak Desa. Ternyata bukan Pak Desa melaporkan masyarakat. Tetapi salah satu kepala dusunnya. Ini juga harus didalami. Apakah dia melapor dengan akibat kerugiannya sendiri atau melapor secara kelembangan kemasyarakat ini juga tidak jelas. Makanya kita akan koordinasi dengan kepolisian. Seperti apa laporannya? Kalau kepala dusun melaporkan ada pendusakan, dari pelaporan ini, apa kerugiannya sehingga melaporkan? Apakah nanti jangan sampai ada isu bahwa kepala desa yang perintahkan saya, saya laporkan masyarakat ini. Maka itu tidak benar juga nanti. Jadi keinginan RDP hari ini sepertapa? Keinginan RDP pada hari ini kita bentuk tim, terus turun di investigasi lapangan bersama-sama dengan inspektoran, BPMD, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan serta Reper Komisi 1 dari LSMKQ dan bersama-sama. Ada juga yang diinginkan pencaputan melaporan? Ya itu harus jelas. Ketika kita nanti koordinasikan di polisi, seperti apa? Ya harus dicabut dong kalau tidak sesuai dengan ini. Dia wakili rakyat, masyarakat yang mana dulu dia wakili. Apakah dia kerugiannya seperti apa? Nah ini jalan. Ini jalan pernah memakai dana anggaran beda. Nah, saya tanya tadi Pak Desa ini jalannya ini kan 5 meter. Berarti bukan jalan petani, perkebun, bukan. Ini sudah akses jalan, jalan umum. Kalau jalan petani kan biasa 1 meter untuk dilewati motor. Nah ini 5 meter menurut Pak Desa. Nah sudah memakai dana beda juga. Makanya kami turun di lapangan. Seperti apa nanti? Apakah ada pelanggarannya di sana? Atau tidak? Ataukah ini yang bersangkutan mengambil alih itu jalan. Ya seperti apa dulu? Menuntut jalan itu kan jelas ada aturan mainnya. Harus melakukan juga kepada pemerintah daerah. Seperti apa kajian-kajiannya menuntut ini. Dan saya yakin bahwa jalan umum itu pasti sudah dibahkan. Kami akan meneliti dulu. Kapan ini Pak turun ke lapangan? Hari Rabu, usah kita turun. Kalau bisa semua pers, LSM, tolong dong dampingi kami ini. Untuk lebih cerahnya bahwa ada pers yang ini mengungkap berita yang berimbang. Apa yang perlu disampaikan Pak untuk RDPN kepada masyarakat lama mata usut? Saya begini. Yang adanya pro dan kontra mengenai... Saya hanya meminta bahwa marilah kita bicara boleh hati kita panas, tapi pikiran kita sejuk. Jadi jangan ada riak-riak yang bisa memicu terjadinya suatu insiden. Yang kami sangat mengharapkan bahwa kita ini satu desa. Jangan ada yang kelompok-kelompok yang dualisme ini yang saling berbenturan. Marilah kita hidup berdampingan walaupun itu perbedaan ada. Ini RDP pertama ya Pak? Ini RDP pertama dan akan ada RDP berikutnya setelah turun investigasi. Dari Kompleks Blok MPD Kendari, Jurnalis Ultra Lens 3 mengabarkan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.